Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke pojokan sinema Di pojok manapun kalian berada Semoga selalu sehat dan bahagia Pada kesempatan kali ini Saya akan bawakan alur dari sebuah film Yang berjudul White House Dawn Yang diperankan oleh babang ganteng Channing Tatum Tanpa berlama-lama siapkan posisi mojoknya Pendengarannya Dan kita mulai alur filmnya Hai guys senpai kamera dulu And action Film dimulai dari dalam pesawat Seorang presiden bernama James Swire dengan ditemani Carol Wakil dari agen khusus dan seorang lelaki bernama Ted Di tempat lain terlihat dua orang lelaki yang sedang menunggu seseorang Dia adalah John Cale dan salah satu temannya Mereka sedang menunggu jubir presiden yang bernama Ellie untuk mengawalnya ke gedung putih Di lain tempat terlihat Dan taris dari wakil presiden John meminta Jenna agar anaknya bisa masuk ke gedung putih Jenna pun mengiakannya John pun pulang ke rumah untuk menjemput anaknya yang bernama Emily Cale Anaknya nampak marah Karena John tidak menghadiri acara pertunjukan bakatnya Saat di perjalanan John pun memberikan tiket masuk ke gedung putih kepada Emily Emily pun nampak senang dengan itu John juga bilang kepada Emily bahwa sesampai gedung putih Ia akan melakukan wawancara dan menjadi bagian dari pengawal presiden Setibanya di gedung putih John pun menyerahkan senjatanya Saat dia sedang berbicara dengan Emily Carol pun datang John pun masuk ke ruangan Carol Untuk wawancara Namun John ditolak untuk menjadi bagian dari pengawal presiden Karena reputasi buruknya di masa lalu John pun memohon Karena John ingin mengelindungi presiden Tapi Carol tidak memberikan kesempatan Setelah keluar John pun ditanya oleh anaknya Emily Namun John hanya bilang bahwa Mereka harus mempertimbangkan hasil wawancaranya dulu John berkata demikian Karena John tidak mau melihat Emily kecewa Karena ia ditolak menjadi pengawal presiden Saat John tanda tangan untuk meminta senjatanya kembali Emily meminta mengikuti tur gedung putih Yang dipandu oleh seorang pria bernama Donnie Satu rombongan tur berjalan-jalan Di gedung putih John melihat ke suatu ruangan bioskop Di sana ada gerombolan laki-laki Yang sepertinya tidak suka dengan kehadiran John Tidak lama kemudian presiden pun datang Emily nampak senang dengan kedatangan presiden Emily pun meminta presiden untuk wawancara dengannya Dan ditayangkan di kanal youtubenya Emily pun bilang ke presiden Bahwa ayahnya John bagian dari pengawalnya Presiden pun berbisik kepada John agar tidak berbohong Saat mereka sedang melihat lukisan gedung putih yang terbakar Emily pun meminta izin untuk pergi ke toilet Adegan berpindah Seorang office boy terlihat sedang mendorong Keranjang sampah Ia meletakkannya di tengah Lalu berlari keluar Polisi pun memanggilnya Ketika polisi mendekati keranjang itu Tiba-tiba Keranjang itu meledak Seluruh orang yang ada di sana berhamburan keluar Salah satu petugas memasuki ruangan bioskop Dan meminta orang-orang di sana untuk segera keluar Namun ternyata Orang-orang yang ada di bioskop itu adalah para penjahat yang sedang menyamar Para penjahat pun mulai melakukan aksinya Mereka menembaki semua petugas yang sedang berjaga di dalam Memuasai setiap sudut gedung putih Termasuk menembaki petugas yang berjaga di atap gedung Dan menembaki semua petugas yang ada di bawah Emily yang keluar dari toilet Sok melihat aksi para penjahat itu Ia pun mematikan handphonenya Sedangkan pada adegan lain John sedang panik menghubungi Emily lewat telpon Namun telponnya tidak aktif Emily menaiki tangga Bermaksud mencari jalan keluar Ia sedikit lega melihat banyak polisi di sana Namun tak lama kemudian Polisi-polisi itu pun tewas Karena ditembaki oleh para penjahat Setelah membereskan mayat-mayat polisi Penjahat itu keluar Emily yang melihat itu berinisiatif untuk merekamnya Saat Emily merekam Tiba-tiba videonya terceda Karena ada telpon dari John, ayahnya Saat John sedang panik Tiba-tiba para penjahat datang Dan menembak petugas di ruangan itu John mengambil senjata petugas yang tewas Dan lari dari sana Untuk mencari anaknya, Emily Di luar tampak pesawat datang Untuk menjemput presiden Namun karena atap gedung Sudah dikuasai para penjahat Pesawat itu pun tidak bisa ke sana Karena dihalangi dengan hujaman peluru Karena dapat kabar pesawat tidak bisa ke sana Martin Walker pun meminta presiden untuk ke bunker saja Di sisi lain, John sedang berada di dalam toilet Untuk mencari Emily Ketika John di dalam toilet Salah satu penjahat melihatnya dan menembakinya Tapi John bisa membunuhnya John pun mengambil handphone milik penjahat itu Adegan berpindah Ketika presiden sudah sampai ke bunker Martin menembaki semua pengawal Termasuk Ted, temannya Sementara itu John yang sedang mencari Emily Mendengar pesan dari telepon Yang John ambil dari penjahat tadi John mendengar bahwa presiden ada di bunker Dekat perpustakaan John yang berada dekat sana Mengurungkan niatnya untuk mencari anaknya Dan memilih untuk menyelamatkan presiden Saat Martin akan menembak presiden John pun menyelamatkannya Saat mereka hendak keluar Mereka pun dihadang oleh penjahat Namun lagi John bisa membunuh salah satu dari penjahat itu John dan presiden pun masuk lip Martin dan para penjahat pun mengejarnya John dan presiden yang ternyata ada di atas lip Mendengarkan percakapan Martin dan penjahat itu John pun bertanya tentang siapa Martin Dan kenapa dia melakukan itu Presiden pun menceritakannya Mereka pun berencana untuk memasuki ruangan tidur presiden Di ruangan lain Seorang penjahat yang bernama Tyler Sedang meretas semua jaringan yang ada di gedung tersebut Sedangkan di lain tempat Emily sedang merekam aktivitas penjahat-penjahat itu Dan menguploadnya ke channel youtube-nya Namun akhirnya Emily pun tertangkap dan dimasukkan ke ruangan di mana rombongan tur ada di sana Carol yang bertugas menyelamatkan presiden mencoba menghubungi penjahat itu Carol pun kaget ketika mengetahui bahwa Martin Walker lah pelakunya Martin pun meminta uang tebusan 400 juta dolar tunai Atau tidak Ia tidak segan untuk membunuh presiden Di ruangan lain terlihat John dan presiden memasuki ruangan tidur presiden Di dalam sana John menelpon Jenna sekretaris wakil presiden Jenna lalu menghubungkannya dengan wakil presiden Namun sayang keberadaan John dan presiden diketahui oleh penjahat Mereka pun ditembaki Setelah John hendak dibunuh presiden menembaki penjahat itu hingga tewas Martin dan pasukannya pun masuk mencari John dan presiden Tapi yang mereka dapatkan hanyalah pasukannya yang sudah tewas Dan berita video aksinya yang sudah menyebar luas karena rekaman Emily Emil sang kepala penjahat pun marah dan mencari Emily Setelah bertemu Emily ia marah dan menamparnya Sedangkan John dan presiden yang bersembunyi terketahui oleh Martin Martin pun memanggil anak buahnya untuk mencarinya Dengan dipandu oleh Carol John dan presiden pun lari menuju terowongan Sayangnya setelah sampai terowongan sudah ada bom yang menempel di pintunya Mereka berlari ke arah yang lain hingga akhirnya mereka sampai ke tempat parkir mobil ke presidenan Mereka berdua akhirnya kabur menggunakan mobil Namun mobil mereka dikejar dan ditembaki oleh para penjahat Presiden pun meminta jenderal untuk menghancurkan gerbang dengan tank Namun sayang tank itu harus hancur duluan oleh tembakan dari penjahat Mereka berdua mencari cara untuk bisa keluar dari sana Presiden pun teringat jika di dalam mobil itu terdapat sebuah roket John pun memintanya untuk menembakkan roket itu ke pagar agar mereka bisa keluar Roket pun ditembakkan dan pagar pun hancur Namun di saat mereka hendak keluar ternyata salah satu penjahat sedang menggunakan Emily sebagai sandra John yang melihat anaknya sedang di sandra akhirnya salah fokus dan mobilnya tertembak oleh RPG Dan terpental sampai ke kolam renang Saat mereka berdua keluar dari kolam Martin, Emil dan penjahat lainnya sudah menunggunya John pun meminta presiden untuk meleparkan bom ke arah Martin Sehingga mereka berdua bisa kabur Melihat hal itu salah satu penjahat menembakinya dengan senjata berat Hingga ruangan itu meledak Dengan meledaknya ruangan itu mereka menganggap jika presiden telah tewas disana Ternyata John dan presiden berhasil kabur dari terowongan bawah tanah Di sisi lain Carol meminta istri Martin agar mau membucuk suaminya berhenti melakukan aksinya itu Namun Martin tidak mau menghentikannya Martin pun bilang bahwa ia melakukan itu semata-mata sebagai balas dendam atas kematian anaknya Kevin Mendengar pernyataan suaminya Martin Istrinya malah meminta Martin suaminya untuk melanjutkan aksinya itu Carol lalu meminta petugas yang ada di pentagon untuk mencari tahu kepada siapa penjahat itu bekerja Petugas itu sempat menolak Namun karena bujuk rayu Carol akhirnya petugas itu melakukan perintah dari Carol Di tempat lain terlihat John sedang mengobati tubuh presiden yang terluka karena sepihan kaca Sambil mengobati John bercerita tentang anaknya Emily yang sangat mengagumi presiden John pun menghubungi Carol dan mendapat kabar bahwa pasukan penyerbu akan menghancurkan gedung John pun bilang bahwa cara itu tidak akan berhasil Karena penjahat punya roket anti pesawat Namun General tidak percaya pada John dan tetap melakukan penyerangan Apa yang dikatakan John ternyata benar Helikopter milik pasukan hancur diserang roket penjahat John mencoba untuk menolong pasukan itu Tapi Emil sudah lebih dulu menembaki helikopter dengan roket John dan Emil pun terlibat pertarungannya sengit John pun akhirnya berhasil kabut dari Emil dan temannya Emil menemukan surat undangan John dan anaknya Emily Di tempat lain Tyler berhasil mertas roket dan menembakannya ke pesawat yang didalamnya terdapat wakil presiden Mendengar kabar wakil presiden telah tewas dengan meledaknya pesawat Eli sebagai jubil presiden pun diangkat menjadi presiden Di gedung John mencoba untuk menyelamatkan putrinya Namun sayang putrinya Emily sudah dibawa ke Martin oleh Emil Martin pun berbicara lewat pengarah suara jika Emily putrinya John berada di tangannya Martin pun mengancam jika John menginginkan anaknya hidup John harus menyerahkan presiden Swire kepadanya Pada akhirnya presiden Swire pun menyerahkan diri kepada Martin John pun menyusun rencana untuk menyelamatkan putrinya dan presiden sebelum gedung dihancurkan Di ruangan Martin, Martin meminta presiden untuk mengaktifkan nuklir football Senjata nuklir yang bisa diaktifkan hanya oleh presiden Presiden pun menolak dan meminta Emily mengerti akan keputusannya Tiba-tiba alarm pun berbunyi Ternyata John sudah membakar ruangan presiden untuk mengecoh para penjahat Saat John melemparkan granat ke salah satu penjahat Penjahat itu malah membalikkan granat itu ke John Saat penjahat itu hendak membunuh John Tiba-tiba Donnie memukul kepala penjahat itu hingga tewas John pun menanyakan ruangan opal kepada Donnie Dan John meminta Donnie untuk mengawal para Sandra keluar Di lorong bawah terlihat Tyler hendak keluar Dan membuka pintu yang terdapat bom yang ia pasang Namun ternyata bom itu sudah tak bisa ia kendalikan Dan Bom itu meledak dan menewaskan Tyler Di tempat lain terlihat Martin yang sedang berdebat dengan penjahat temannya Emil Martin pun menembaknya hingga tewas Presiden yang melihat Martin membelakanginya Mengeluarkan pena dan menusuk Martin dengan penanya Mereka berdua terlibat baku hantam Presiden yang tak berdaya dipaksa untuk meletakkan telapak tangannya sebagai sandi pengaktif nuklir Di tempat lain Carol dan anggota-anggota lain tampak panik dengan aktifnya nuklir Jenderal pun meminta Ellie yang dianggap sebagai presiden untuk memberikan perintah meratakan gedung putih Terlihat di gedung putih John yang hendak menyelamatkan anaknya dan presiden Ketika ia sedang menerima telpon dari Carol Tiba-tiba Emil menyerangnya Mereka berdua pun terlibat baku hantam Namun akhirnya John bisa membunuh Emil dengan mengalungkan bom di lehernya Presiden yang tersadar kembali menyerang Martin untuk menggagalkan aksinya Namun sayang presiden harus tertembak Dan terlihat pasukan yang akan menghancurkan gedung putih sudah hampir siap melakukan aksinya Martin yang hampir menyelesaikan aksinya tiba-tiba John datang menabraknya dan menembaknya hingga tewas Waktu pengaktifan nuklir pun terhenti dan gagal John pun meminta Emil segera keluar dan John akan mencari presiden Saat pesawat pasukan penghancur akan meletakkan gedung Emily berlari keluar dan mengibarkan bendera Gedung pun batal dihancurkan John pun terharu melihat aksi anaknya Semua orang nampak bahagia Saat John sedang melihat berita Tiba-tiba Ternyata presiden masih hidup Karena peluru itu tak menembus tubuhnya Karena jam pemberian istrinya Saat John berbicara dengan presiden Carol pun menelpon John bahwa masalah itu belum selesai John pun menyusun rencana kembali Di luar John pun memeluk Emil dengan bahagia Tidak lama Ellie sang presiden baru Carol dan jenderal pun datang dengan pesawatnya Saat ditanya oleh Ellie di mana presiden John menjawab jika presiden sudah meninggal John berkata seperti itu untuk memastikan bahwa Ellie ikut serta Dalam pemberotakan itu John pun membongkar kebusukan Ellie Saat Ellie merasa ia berkuasa karena seorang presiden Tiba-tiba Muncullah presiden Swire Dan meminta jenderal untuk menangkapnya Ellie pun ditangkap Saat presiden menaiki pesawat Presiden pun memanggil John Karena presiden tak mau pergi tanpa John John pun meminta Emily untuk ikut terbang bersamanya Dan film pun selesai Hopefully Hopefully Sampai jumpa di video selanjutnya